Pemirsa, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas menilai wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dengan memundurkan jadwal pemilu yang telah ditetapkan merupakan wacana inkonstitusional, pihak yang mengusulkan disebut seperti hendak menjadikan Indonesia sebagai negara kerajaan. Wacana penundaan pemilu 2024 kini tengah merebak, padahal hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan pemilu harus digelar dalam periode tertentu. Para pihak yang mengusulkan hal itu, seperti dikatakan Direktur Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Universitas Andalas Padang Ferry Amsari dalam sebuah diskusi virtual baru-baru ini, seperti hendak menjadikan Indonesia sebagai negara dengan sistem kerajaan. Karena itu harus ditolak, lantaran sangat berbahaya bagi stabilitas negara. Ferry Amsari menegaskan, perpanjangan masa jabatan Presiden dan pengunduran pemilu sudah jauh dari jalur konstitusional. Karena dalam Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pemilu merupakan alat demokrasi untuk memilih Presiden, DPR, dan jajarannya yang dilangsungkan 5 tahun sekali. Agar timbul siklus ketatanegaraan, generasi-generasi baru, agar kemudian perbaikan-perbaikan yang sudah dijalankan bisa dilanjutkan, hal-hal yang banyak bermasalah bisa dibenahi oleh Presiden-Presiden selanjutnya. Sehebat apapun seorang Presiden, apabila telah menjalani dua periode pemerintahan, maka tidak boleh dipilih lagi. Ferry menyebut partai-partai yang mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden terlalu nyaman dalam lingkaran kekuasaan. Sehingga apabila peralihan kepemimpinan terjadi, tentu akan merugikan mereka. Terima kasih telah menonton!